Halo guys, welcome back to my youtube channel Oke langsung saja kita ke tutorialnya Jadi untuk pertama kalian download dulu Untuk video, audionya Yang udah aku cantumin di kolom deskripsi Kemudian kalian buka aplikasi CapCut Pilih menu yang proyek baru Masukkan video yang udah kalian download Kemudian pilih yang tambah Kemudian klik akhiran Kalian hapus untuk Untuk formatnya Kalian ubah menjadi 16 banding 9 Kemudian kalian bisa ekstrak Untuk audionya dengan cara Klik videonya, kemudian geser menu Yang di bawah Pilih yang ekstrak audio Setelah itu kalian klik untuk audionya Ini aja yang GBG potongan Kalian geser Lalu tambahkan beat Seperti yang ada video di atasnya itu Kalau ada titik kuning Kalian pilih yang tambahkan irama Kalian lakukan sampai terakhir Kemudian kalian bisa cek dulu Apakah beatnya udah sesuai apa belum Kalau udah sesuai Kalian klik yang checklist Geser ke paling depan Setelah itu Kalian bisa tambahkan satu foto Untuk fotonya itu Ukurannya 16 banding 9 Kalau misalkan Belum memoniframe Kalian bisa perbesar Sampai penuh Nah kayak gini Kemudian untuk video Yang ada di belakangnya Kalian hapus Dan untuk durasi foto yang pertama ini Sampai beat yang pertama Kemudian kita akan Tambahkan efek Pilih efek Kemudian pilih efek video Geser menu yang ada di atas Pilih dasar Kalian cari Yang kamera goyang Kemudian kalian pilih sesuaikan Untuk rentangnya Kalian ubah menjadi 7 Kecepatannya juga 7 Terus checklist Dan untuk Durasinya ini Samakan dengan foto yang ada di atasnya Setelah itu Kalian masukin satu foto Kalian perbesar dulu Sampai memenuhi frame Terus untuk foto yang kedua ini Kalian atur durasinya Sampai akhir audio Setelah itu Kalian tambahkan Satu keyframe Sebelumnya kalian bisa Perbesar untuk tampilannya Kalian zoom Kemudian di awal foto kedua ini Kalian kasih keyframe Terus Terus di titik bit kedua ini Kalian kasih keyframe Untuk fotonya Kalian zoom Dan arahin ke kanan Sampai mentok Setelah itu Geser ke paling akhir Foto Kalian kasih keyframe juga Lalu untuk fotonya Kalian geser ke paling kiri Sampai mentok Nah untuk selanjutnya Kalian kasih keyframe Di setiap bitnya Ya guys Ini aku kasih keyframe Terus kalian pergi ke antara Keyframe pertama dan kedua Di tengah-tengahnya Kalian geser menuhi Ada di bawah Pilih aja yang grafik Kemudian kalian Kalian pilih yang keluar dua Kemudian kalian pergi ke antara Keyframe kedua dan ketiga Ini kalian perbesar dulu Untuk tampilannya Di tengah-tengahnya Sini Kalian kasih Satu keyframe Kemudian untuk fotonya Kalian arahin ke bawah Kemudian ke kiri Terus geser ke kiri Di depan keyframe yang kedua ini Kalian kasih satu keyframe Dan ke kanan lagi Dan yang keyframe ini Kalian arahin fotonya ke kanan Terus geser ke sebelah kiri lagi Tambahkan satu keyframe lagi Pergi ke kanan Untuk fotonya Kalian arahin ke kanan lagi Terus geser ke sebelah kanan Kasih satu keyframe Geser ke kiri Untuk keyframe yang ini Kalian hapus Kalian tambahkan keyframe lagi Geser ke kanan Yang ini Kalian hapus Kemudian kita pergi Ke bit yang selanjutnya Bit ketiga dan keempat Untuk disini Caranya juga sama Di tengah-tengah foto Maksudnya Di tengah-tengah keyframe Kalian kasih satu keyframe Untuk fotonya Kalian arahin ke bawah Kemudian ke kiri Terus geser ke kiri Di awal keyframe yang ketiga Kalian kasih satu keyframe Dan pergi ke tengah Untuk fotonya Arahin ke kanan Pergi ke kiri lagi Kasih satu keyframe Dan untuk keyframe yang di tengah Arahin ke kanan lagi Terus pergi ke kanan Tambah satu keyframe Yang kirinya Kalian hapus Tambahkan lagi Kemudian yang depan Kalian hapus Untuk titik bit selanjutnya Sampai akhir Caranya itu sama Dengan titik bit yang sebelumnya Kalau kalian masih bingung Kalian bisa Bisa replay lagi Untuk caranya yang tadi Ini ya Biar cepet aja Aku cepetin Untuk videonya Terus ke awal foto yang kedua Disini kalian tambahkan Efek Pilih yang efek video Pilih yang dasar Kemudian pilih yang guncang Terus pilih yang sesuaikan Untuk kecepatannya Ubah menjadi 100 Dan intensitasnya Turunin menjadi 18 Untuk durasinya Kecilkan Sampai di tengah Titik bit yang pertama Terus pergi ke awal Foto kedua lagi Kita tambahkan efek lagi Pilih efek video Geser menu yang ada di atas Pilih aja yang pesta Kalian scroll ke paling bawah sendiri Pilih yang astral Untuk durasinya Samakan dengan efek yang tadi Yang pertama Kemudian kalian pergi Ke titik bit ketujuh Di foto yang kedua Hitungnya dari sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Disini kalian tambahkan efek Pilih efek video Ke yang dasar Pilih aja yang cermin Terus untuk durasi Efeknya ini Adalah Satu bit Kemudian kalian salin Dan pindahkan ke titik bit Ke dua belas Untuk durasinya Samakan dengan titik bit Yang ada di atasnya Terus salin lagi Kalian pindahkan ke titik bit Yang ke dua belas Terus salin lagi Kalian ubah ke titik bit Yang ke empat belas Untuk durasinya Samakan aja Dengan titik bit Yang di atasnya Terus kalian salin lagi Dan kalian pindahkan Ke paling akhir Jadi di dua bit Yang audio terakhir Kemudian pergi ke awal foto Kedua lagi Disini kalian tambahkan overlay Klik overlay Klik tambahkan overlay Pilih yang stock video Pilih yang background hitam Kemudian klik yang tambah Kalian pilih gabungkan Untuk intensitasnya Kalian turunin Kemudian Kalian pergi ke titik bit Yang kedua ini Kalian klik bagi Untuk overlaynya Terus overlay yang kalian bagi Pilih animasi Pilih aja yang masuk Pilih yang pudar masuk Kalian fullkan Kemudian checklist Begitu juga Untuk titik bit selanjutnya Kalian bagi Kemudian Pilih yang animasi Pilih masuk Pilih yang pudar masuk Kalian lakukan Sampai titik bit yang terakhir Terus kalian pergi ke Awal foto yang kedua Kalian tambahkan efek lagi Pilih yang efek video Geser menu yang ada di atas Pilih retro Kalian pilih yang cahaya retro Kalian pilih objek Kemudian pilih yang semua video Kasihnya fullkan sampai akhir Nah ini udah selesai Kalian bisa save dengan cara klik yang tanda panah ke atas Nah oke guys Jadi sekian dulu videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk nyalain tolomotifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku See you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.